ini udah ada yang mau bertelur juga ini pijen ya? ini udah 3 orang wedding list minta pairnya jadi nanti kalau dapet gue info ke orang yang wedding list yang pair gitu? ini dapetnya gue pair gitu kalau satu pasangan gitu di harga berapa? nah biasanya ini kalau satuan di balik lagi bersama RezegarTV dan masih bersama Bro Erwin builder discuss dari channel main ikan channel yang n-nya 2 katanya kayak pemain bola gimana kabar Seth? alhamdulillah gimana nih dunia ikan hias discuss? ikan hias discuss alhamdulillah kalau gue perhatikan sih mulai terjadi peningkatan lagi grafiknya? baik pemesanannya kalau gue kan jarang show maksudnya show kalau laku jarang show tapi bagus penjualan bagus penjualan bagus terusnya apa namanya juga kebeneran gue brandingnya juga lagi bagus cuman memang belum banyak yang gue keluarin karena nunggu gede dulu gue namanya masih pengen di size 3 up soal gue selalu gitu belum nyampe 3-nya udah habis jadi gue kali ini pengen gue tahan dulu lah ya bagi pengobis biskas yang pengen tahu atau pengen belajar cara membeli dingin kan bisa pengen berkata bisa habis bisa habis Bro Erwin atau Bang Erwin ini adalah seorang diskas asal gak minta cep buru-buru aja jangan minta buru-buru jangan minta buru-buru gue kan suka nanti pas udah sempat baru gue cek whatsapp tumpuk tanya kita lihat dari mana diskasnya dari sini boleh? dari mana ya? dari sini boleh ini ada diskas jenis apa nih? ini ada red melon red ninja red cover red cover tapi kebanyakan HB deh kebanyakan HB high body high body ini tanpa lampu ya teman-teman kalau gue kasih lampu dampaknya ngeliat oh iya jauh ya siap red melon red ninja red ninja terusnya red cover kalau yang FV abis bukan hobis biskas kan gak tahu mana red melon mana red ninja kaya tahu mana yang red melon kalau biasanya bedanya dimana? kalau apa namanya ini juga ada red melon itu basic kuning kalau red valentine itu beset putih mukanya gelat di mukanya nah kalau red cover biasanya agak kecoklat-coklatan nah red cover nanti dibagi-bagi lagi ada garis muka ada yang bener-bener polos barless ada barnya bener-bener nah gue paling suka yang ada barnya sebenarnya tapi selera sih tapi yang itu cepat habis kalau ada barnya saya senang begini yang polos itu ada pipinya red cheek di pipinya ada merah kayak ketabok kayak arowana gitu kan terusnya kalau sampai palanya merahnya itu red helmet nah kedua-duanya baru itu nanti apalagi kalau sampai udah bentuk kacamata itu red ninja nah ini dijual? dijual dijual pasti dijual di kisaran berapa ini? ini 600 sampai 1000 karena HP ya? 600 sampai 1 juta karena HP ya? ya betul high body high body lebih mahal dari rounded yang biasa? kenapa? karena pembesarannya lebih lambat terusnya lebih langka gitu sih nah ini yang kecil-kecil mungkin di 600-an gitu ya? betul yang besar-besar 1 jutaan betul masih bisa nego gampang? nego-nego tipis asal bungkus kasih harga yang lebih oke dong nego tebel gitu jangan nanti bubar bawahnya kali bawahnya mana? ini ini tanpa lampu ini gue kasih lampu ya maaf ya agak gelap-gelap disini ini disini ada blue diamond tadi sih ada yang nelor cuma gue gak tau yang mana tuh telornya tuh cuman tadi gue belum perhatiin yang mana yang nelor ini ada blue diamond ada blue spotted ada leopard ada terquish altum ada gaya altumnya masih ada berarti blue diamond ini ya ini blue diamond ini? iya betul itu blue diamond ini 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 agak ini agak tinggi ini semisai mie HB high fin high fin sebenarnya ini jantan tuh betina? ini kayak nah kalau di size gini cuma prediksi tapi kemungkinan ini gue apal yang no betina ini jantan ini kayaknya mukanya muka betina sini oke 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 eh jantan nih kayaknya dia ini masangin ini itu berdua itu berdua itu berdua itu itu aja nah kalau untuk disekai sendiri berkelurnya itu dimana aja gitu ya iya dia kalau gak ada pipa dia nempel dimana-mana kadang di tembok eh di tembok di kaca di kaca sampai nanti dia netes gitu betul tapi kalau udah kayak gini biasanya dimakanin sama temen-temennya oh gitu siap karena udah terlalu banyak dipahamnya nanti kalau yang mau melihat pom nanti kita lihat sebentar aja setilas ya jadi itu gak diurusin kalau yang begitu sama dia nah itu blue diamond pokoknya ini di tank ini dari 600 sampai 800 600 sampai 800 betul turkuis ada turkuis HB turkuisnya oh ini merah cakep banget nih merah-gerah ini udah besar-besar nih ada pigeon PCB ada pigeon blood ada pigeon jaguar oke ada nih hai hai nah ini ada yang cakep deh cakep banget ini merah apa perbedaan pigeon PCB pigeon blood oke ini cakep ada lancer sorry lancer gue kagetin lah hei hei udah kayak kebiasaan arwana siap siap gue kagetin juga ini hasil berit sendiri ini enggak ini hasil racing temen nah ini kalau PCB itu jadi lebih nih lebih rapat dia apa nya nyambung-nyambung semua tuh parking ya checkerboard terusnya kalau yang jaguar agak lubang terusnya ada titiknya ada red mapnya ada titik sepintasnya lihat yang sama aja iya memang nanti kalau udah sering tuh tahu nanti bedanya terusnya ini jadi ini pun jaguarnya sebenarnya lain lain tuh maksudnya masih turunan biasanya kecampur disilang sama PCB misalnya jadi enggak murni nah ini kayak gini nih sebenarnya masih PCB tapi juga ada yang nyebut panda karena bulatnya besar-besar terpisah ya terpisah betul nah itu kan berbeda kalau yang ada ini banget blot pigeon blot ini tuh kalau putihnya banget white pigeon oke itu macem-macem jadinya ini di jasaran berapa bro yang ini di 1200 1200 1,2 udah besar sih ya udah besar ini size gue lupa info size ya tadi ya ini lupa info size gue gue ngedagang gue lupa ini size di 4,5an 4,5 4,5 inci ada sih yang mau udah menyentuh kelima ini tuh yang ini depan besar ini kalau buat ditaruh di tank besar buat jadi kalau misalnya tanknya 3 meter atau 2 meter lah 2 meter inti taruh yang 2 in wah gak kelihatan kan 3 in aja gak kelihatan harusnya yang gini nih cocoknya yang begini tapi hidup harus banyak betul kalau 51 aja belum indah liatnya ya apalagi kalau 3 in cuma 3 biji coba apa yang liat gue pernah naruh size gini aja di tank 2 eh 3 meter itu kelihatan kecil kecil ya itu kecil banget loh parahalian di sini kelihatannya gede nih kecuali 3 meter isi banyak 25 ekor dimasukin lah kok jadi kecil ya makanya jadi ada orang masing-masing setiap pehobis punya budget gak ada yang kita paksakan ini kan hobis ya namanya gak ada yang kita paksakan bagian budgetnya memang size kecil ya kecil tapi kalau dia udah punya tank 3 meter seharusnya udah tau budgetnya akan besar untuk dinikmatin cari yang udah size-size besar kalau untuk budget betul kalau itu mutasinya udah selesai tapi kan kembali lagi ada budget masing-masing nih jadi buat yang memang budgetnya bagus ambil yang gede atau dia pengen tau progressnya betul nah itu enaknya 3 in karena 3 in tuh dengan size kecil tapi mutasi udah setengah jalan ada yang 3 in disini ada nanti ada nanti kita lihat ya siap mana lagi kita lihat ini boleh nah ini 3 in nih ini 3 in 3 in yang hasil breed main ikan channel ada? di sini masih ada nih oh itu tadinya banyak abis soalnya cafe lagi banyak yang seneng asih ini itu hasil breed sendiri ya? iya tadinya banyak banyak tadinya cafe banyak banget emang cafe lagi apa ditengah soal dia patternnya bagus harga juga gak terlalu apa tinggi ini harga apa bro? apanya harganya harganya ini dari 500 sampai 700 maksimal lah jadi bro kan nge-breed sendiri digain ya? iya kasih lebih murah lagi dong biar penghobi discuss itu kemarin gue sempat sempat promo makanya abis jadi waktu itu promo jadi abis ini gak promo lagi? enggak udah tinggal salap itu dua peka banget ente kan breeder bisa menciptakan ikan discuss pasti para penghobi discuss itu dengan harga yang terjangkau jadi penghobi discuss makin banyak pasti kalau dia kan bisa menciptakan masalah cari pakai modal kalau yang tadi jangan kalau update gue sendiri langsung promo langsung berup habis jadi gue sendiri gitu kalau memang stok lagi banyak ya nanti gue suka adain promo kali ini kebeneran datang pas gak ada promo tungguin aja ya tapi masih nego loh selalu di update di channel insyaallah tapi masih ada nego 500 masih nego masih nego gampang lah kalau yang hasil berikan bang Erwin masih bisa gampang nego-nego lah baik lampu main lampu ya kalau pakai lampu nih dampaknya nih siap kita lihat gak bedanya pakai lampu bentar teman-teman wait wait beda loh kalau discuss itu kalau pakai lampu dan tidak pakai lampu ini bujo au langsung dampaknya beda banget signifikan oh iya betul merahnya ini 500an iya sampai 700 mana lagi bawah bawahnya udah besar nih ini besar nih tawan-tawan ini udah ada yang mau bertelur juga ini udah udah 3 orang wedding list minta pairnya jadi nanti kalau dapet gue info ke orang yang wedding list yang pair gitu ini dapet nih gue pair gitu kalau satu pasangan gitu diharga berapa? nah biasanya ini kalau satuan di 1200 tapi biasanya kalau pair udah proven biasanya harganya meningkat istilahnya biaya KUA biaya penghulu biaya penghulu ya kasian penghulunya gak dibayar udah nungguin kita betul-betul ada proses bikin buku nikahnya gitu ya betul jadi ketika dia pairing pun itu kadang-bukan belum tentu siap makanya kita pastikan kita jual tuh pastikan dulu itu proven baru kita jual jadi ada biaya penghulu istilahnya nah sekarang ketika diskusi ini udah mulai pair berpasangan dia apa seperti ini? selalu menekat atau gimana? ya menekat mulai mojok berdua terus kalau ada yang lain diusir tuh mukanya cewek banget ini kalau sampai dia bertul biasanya kalau udah godek-godek berdua gini tungguinnya sehari-dua hari nanti dia yang betul tapi nanti kita lihat dulu bener gak cewek sama cowok kan bisa bisa cewek sama cewek cewek sama cowok atau bisa juga misalnya kurang bagus biasanya kalau pengantin baru sih seringnya langsung demen makanin telurnya jadi nanti gue info ini proven cewek-cowok tetapi memang masih seneng makanin belum terlatih setelahnya begitu gitu jadi dan juga biasanya dia kalau masih pengantin baru antara dimakanin atau nembak spermanya itu belum tepat belum akurat masih belum sering terlatih perlu latihan jadinya dia sering-sering lah ini dikisaran berapa tadi 1.001,2 juta tapi kalau udah perpasangan lain cerita bisa di 3 ribuan apalagi soalnya tiger tiger agak lumayan mana lagi udah gitu tiger HB lagi HB lagi ya baik bodi ya betul ini masih bagi ini bagi gue ya segini itu kalau teman-teman bilang saya masih murah lah betul nah kan ikan diskas ini salah satu ikan yang banyak orang mengatakan ada khawatir untuk memelihara karena dia kan harus suhu airnya harus stabil disini gak pake heater disini gak pake heater karena disini sudah cukup di atas 28 oh gitu jadi kalau memang ruangannya di atas yang agak riskan itu outdoor ketika siang dan malam berubahnya suhunya swing nah itu pake heater tapi kalau di indoor dia biasanya stabil di 28 paling gak jauh ke 29 oke ke 30 ya masih aman yang paling penting bagi gue jangan sampai tembus 25 ke bawah 25 deh jangan 25 menurut gue sebenarnya tergantung kebiasaannya ada diskas yang gue lihat waktu misalnya di suka bumi itu terbiasa dingin dan kecil jadi dia biasa-biasa jadi lihat kebiasaan sebelum di farmnya atau di galerinya kalau di galerinya biasa 28 30 ya aman biasa kita udah pake heater tapi kalau dia udah terbiasa gak pake heater jadi bagaimana kita menyesuaikan ya betul satu menyesuaikan kedua ya kita tahu parameter perkiraan misalnya akan lebih misalnya oh tempat sebelum biasa air tanah ketika ke air pump bisa gak bisa tetapi perlu adaptasi gitu ataupun sebaliknya kalau dari galerinya misalnya air pump ke air tanah perlu adaptasi sampai saat ini masih banyak pemobi-pemobi kan yang masih kekhawatiran untuk melihat betul-betul stigmanya lah ya salah satu ikan yang membutuhkan perawatan memang stigmanya sulit ya kan tapi kembali lagi kalau kalau memang segitu susahnya gak ada breeder gak ada ya kayak gue kayak teman-teman gue pasti gak ada dong kalau bisa diberi berarti sebenarnya bisa cuma orang belum tahu caranya itu satu kedua kadang kalau bagi gue suatu tantangan ketika pertama gue main ikan laut mati terus itu tantangan buat gue ketika gue bisa malah gue timbul udah males nah begitu pun diskus kalau bagi gue pertama juga sama ketika belum paham itu susah tapi ketika udah paham ya biasa aja jadi kalau sudah hobi ada kemauan dan mau belajar pasti bisa terusnya kalau kata orang gampang sakit semua ikan pasti sakit pasti bisa sakit karena makhluk hidup ikan misalnya kita mohon maaf ya ikan cana ataupun ikan arowana pun yang fisiknya memang bagus lebih kuat tetapi misalnya sakit gak bisa yang penting kita cara penanganannya ketika sakit gimana nah biasanya yang sering terjadi di dises itu kan yang pernah saya alami ketika saya melihara dises itu belakangnya ekornya kuncup ya itu kenapa itu kok biasanya itu disebutnya NDD atau biasanya gagal adaptasi oh gitu nah biasanya itu kalau udah gagal adaptasi atau NDD tadi dia muncup warnanya menghitam mojok gitu loh nah itu banyak faktor nanti disitulah perlunya jelinya kita belajar oke 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 tapi yang paling pertama kalau gue bisa pesen ke teman-teman yang baru memulai nih ya satu dapetin ikan sehat dulu itu mempermudah kalian karena gue pertama belajar dulu dapet yang sakit mulu akhirnya gue susah tetapi bukan gue nyerah kalau gue penasaran kalau menemuin ikan yang akhirnya dia di rumah pas sampai di rumahnya ekor yang kuncup tindakan apa yang harus dilakukan biasanya kalau gue sendiri kasih antibiotik jadi untuk pertama ini saran gue teman-teman satu dapet ikan yang sehat cara lihat ikan sehatnya gimana satu warna cerah kedua mekar itunya fin atas bawah mekar ketiga mau makan nah itu satu yang penting juga mau makan makanya bagi sebagian orang kalau ragu sama gue gue kasih lihat makannya gue kasih lihat tanggalnya ini tanggal gue kasih makan nih karena itu salah satu pariwam jadi ada ikan yang sakit itu gak mau makan sambil kita lihat ikan yang lain mana bro bisa dilihat ini 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 enggak ini lagi yang gede-gede lagi banyak gede-gede oh ini yang besar ya oh ini ini indukan eh udah di pesapi nanti baru disapi ini tadi oh tadi anakannya banyak baru sapi ini salah satu yang ini yang yang harganya lumayan pantera nah jadi kembali lagi tadi dapet ikan sehat oke kemudian aklim yang benar terus kasih obat pencegahan oke dan pas beli itu kondinya kasih buat teman-teman ya kasih clue lihat makannya kalau dia makannya bagus itu berarti ketika dibawa ke rumah teraba berarti ada salah dengan cara penanganannya baik aklimnya airnya soalnya kan di tempat sebelumnya makan makanya gue sebagian kalau yang masih ragu sama gue kasih lihat makannya gue malah demen dengan dia gue kasih lihat makan lo gak bisa nuduh gue lagi ikan gue gak sehat gitu kan karena stigma nya ikan diskus susah dengan gue kasih lihat makan soalnya pernah kejadian disini nih digodain nih sampai begini-gini nih dia demen banget gila ikan diskus ini bisa ajaran sama tangan gitu kan ngikut apa tangan kita gitu kan pas sampai rumah dia sakit gitu kan gak aktif gitu ya iya win kok muncul lagu mah gampang nebaknya aklimnya bener gak bener ada ikan lain gak yang lagi gak sehat iya ada ketularan jadi ikannya dari sini sehat pun misalnya ketika disana ada ikan sakit ikut kena oke karena dia lagi stress juga pindah tempat jadi kebayangan tadi siap untuk aklim masih can diskus sendiri itu berapa lama biasanya kalau aklim itu bukan berapa lama kalau gue soalnya kalau berapa lama misalnya plastiknya besar ya berarti kan lama tapi kalau plastik kecil akan cepat jadi bukan berapa lama biasanya kalau gue pakai sistem drip pakai selang kecil tetes-tetes-tetes yang cepat pake infus gitu gue biasanya pakai drip kalau males pun males bang nyari selangnya males bang mencari volume infusnya bisa ambil gelas kecil masukin dikit tunggu lagi 7 menit masukin dikit kuncinya gitu sebenarnya kalau ikannya udah sehat tapi kalau ikannya gak sehat lo mau aklim kayak gimana juga gak bakal beres nah yang paling ditakutin kalau misalnya gak mau makan mau gue kemakan makanya dari awalnya cek ketika dia mau makan di rumah gak mau makan kalau sehari masih oke tapi kalau 2 hari something wrong siap pam boleh kita lihat semisal gak usah apalagi gak usah lah masih kecil nanti aja kalau udah melihat kalau udah siap gue info lagi nanti kalau udah siap apa-apa untuk siap jual karena saya baru di tigain sudah ada udah itu masih kecil-kecil memang insyaallah doain insyaallah doain beraranya sudah cukup lama main di discus dia sudah nge-breed sendiri punya pam sendiri di rumahnya ini untuk bisa kita pantau akan kita pantau sebelum kita closing kasih pesan-pesan buat pohobie discus yang banyak teman-teman itu merasa untuk discus agar tidak khawatir atau tidak takut ketika memelihari gini ikan discus itu ikan yang paling cantik ikan discus itu ikan yang paling cantik bagi gue ya dan bagi banyak orang jadi buat kalian yang pengen miara ikan cantik pasti harus belajar harus belajar memahami karakter ikan cantik ini tapi kalau udah belajar insyaallah bisa stigma yang tadinya sulit itu akan hilang dengan sendiri sering waktu gitu dan gue selalu ready kalau memang ada mau konsultasi untuk discus semua buyer gue rata-rata udah kayak teman sampai akhirnya dipindah karawana juga ada chat datang kemari boleh ya chat chat kalau datang kemari boleh tetapi biar info aja takutnya kalau gue gak ada yang dekeeper juga sih kalau menurut saya discus itu kalau orang ikan apa pragawati ya betul karena dia jalannya lembut makan di palem beda dengan arwah yang kalau makan cantik lagi kan jalannya kalem kata cewek kalau discus itu ikannya kalau di orang pragawati model ya saya kira begitu siap terima kasih sudah sharing berbagi ilmu tentang cara melihara diskas pemilihan ikan seperti apa yang bagus benar-benar apa yang jadi disampaikan ada manfaat penghobis ikan discus